Kebakaran terjadi di Jalan Nangka, Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros pada Rabu 23 Maret. Dalam kejadian tersebut terdapat empat bangunan yang hangus terbakar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros, Lotang menyebutkan 8 armada diturunkan untuk memadamkan api. Yang menjelaskan pihaknya menerima laporan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sementara api baru bisa dipadamkan sekirap pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Timur ada Nurul Hidayah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurul, laporan Anda. Halo Tribunaris, Halo Firda, Baik Tribunaris, total 3 rumah dan juga 1 toko bahan bangunan hangus terbakar dalam insiden kebakaran. Jadi di Jalan Nangka, Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah Tribunaris, kejadian ini terjadi selasa kemarin tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian dan dibutuhkan sekitar 30 menit untuk proses pendinginan Tribunaris. Nah dari hasil wawancara kami dengan Kabupaten Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang mengatakan bahwa sebanyak 8 armada pemadam kebakaran diturunkan dalam untuk memadamkan api dan juga 36 orang yang terdiri dari 28 personel dari Mako Damkar Maros dan juga 8 orang dari sektor Bantimurun dan juga Bontoa. Sementara itu dijelaskan oleh lotang yang mengatakan bahwa sulitnya memadamkan api ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena satu adalah rumahnya bersusun dan juga akses jalan menuju lokasi kebakaran itu sangat sempit sehingga menyulitkan personel untuk menjangkau area kebakaran tersebut. Dan yang kedua adalah saat kejadian api itu maksud saya angin berhombus sangat kencang sehingga api dengan cepat menyebar dan juga material yang ada di dalam rumah maupun tokoh itu sangat mudah terbakar. Nah Tribunaris belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini namun dari penuturan pemilik tokoh Hamka yang mengatakan bahwa sempat terjadi suara ledakan yang diduga bersumber dari salah satu rumah yang terletak di belakang dan juga memiliki usaha kompres ban seperti itu dan itu kemudian tak lama setelah terdengar suara ledakan api pun segera menyebar ke rumah-rumah lainnya sehingga pada akhirnya membakar empat bangunan yakni tiga rumah dan juga satu toko bangunan. Nah Tribunaris meski tak ada korban jiwa namun dari hasil wawancara kami diketahui bahwa kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar karena dari toko bahan bangunan saja Tribunaris itu sudah hampir seluruhnya dilalap api karena hampir seluruh material yang dijual di dalam toko itu habis terbakar Tribunaris. Dan tak hanya itu, di dalam toko juga ada surat-surat penting, surat-surat kendaraan maupun yang lainnya yang juga turut terbakar dalam insiden ini. Baik, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Nurul Hidayah atas laparannya selamat bertegas kembali. Dan tadi Tribunaris Nurul juga sudah menghambil keterangan dari Lotang ke Pulau Bidang Pemadam Kebakaran Kawatan Maros. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pak, untuk penyebab kebakaran sendiri apa sih, Pak? Sampai saya, kami belum tahu apa penyebab kebakaran. Total rumah yang terbakar, Pak? Saya lihat itu ada tiga rumah, tapi ada juga terdampok. Jadi ada empat bangunan ya, Pak, yang terbakar? Sejadinya 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 berapa? Sejadinya informasi bahwa terjadi kebarangan di jalan 6 ya, dan sejadinya jam 10 lewat, terjadinya beberapa hal lewat. Pak, apakah sesulit itu memang mematikan api sehingga kita butuh backup dua kendaraan dari sektor? Memang karena rumah berdampis, tempet-tempet, ada yang di belakang, ada yang di depan, sehingga kita mengalami kesulitan untuk pemadaman di bagian belakang. Karena rumah tertusun dan kebelakang, tempetan yang tersamping. Tetapi di belakang, belakang juga kecil tidak ada, sehingga menyurutkan kita untuk penyuraman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!